Intro Kakak Rizky Belar, Benny Sekumbang berikan tanggapan menohok tentang pencabutan laporan KDRT oleh Lesti Kejora Hal ini disampaikan Benny Sekumbang saat berada di Polres Metro Jaksel untuk mendampingi adiknya Rizky Belar Seperti diketahui, Lesti Kejora akan mencabut laporan KDRT yang telah dilayangkan kepada Rizky Belar pada tanggal 28 September 2022 yang lalu Setelah melalui berbagai penyelidikan, Rizky Belar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 12 Oktober 2022 Saat itu, awak media melihat kakak Rizky Belar yakni Benny Sekumbang keluar dari salah satu ruangan di Polres Metro Jakarta Selatan Langsung saja awak media memburunya dan memberondongnya dengan sejumlah pertanyaan terkait pencabutan laporan KDRT oleh Lesti Kejora Bang, terkait pencabutan laporan gimana bang? Apa jadi laporannya dijabut? Tanya wartawan Benny Sekumbang tidak menghiraukan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan awak media tersebut Ia terus saja berjalan di tengah kepungan pewarta sambil menempelkan ponsel di telinganya Awak media tidak menyerah, mereka terus melontarkan pertanyaan yang sama kepada Benny Simanjunta sambil mengarahkan kamera pada dirinya Setelah beberapa kali diberondong pertanyaan, Benny Sekumbang akhirnya memberikan jawaban Namun jawaban yang ia berikan tidak sesuai ekspektasi Ini saya belum mandi dua hari, bau nih ujar Benny kepada awak media Mendengar jawaban itu, salah satu awak media membalasnya dengan jawaban yang tak kalah lucu Gak apa-apa bang, kami dari pagi belum mandi ujar salah satu pewarta Benny Sekumbang atau Benny Simanjunta tetap tidak menggobris para awak media tersebut Dan terus berjalan, berusaha keluar dari kepungan para wartawan Dan akhirnya, ia merespon pertanyaan awak media dengan jawaban yang nyambung Yang sesuai dengan harapan awak media Ia mengatakan sempat melihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar bertemu di salah satu ruangan di Polres Metro Jakarta Selatan Rizky dan Lesti bertemu, tapi saya gak tahu mereka ngomongin apa ujar Benny Ia juga mengatakan Rizky Bilar sempat menanyakan anaknya BBL dan ia mengaku rindu dengan anaknya tersebut Terkait dengan pencabutan laporan, Benny Simanjunta tidak menjawab Namun ia membenarkan dengan isyarat anggukan kepala Setelah itu, Benny pun naik ke mobil dan langsung mengeninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan dan para awak media Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment